Assalamualaikum, sobat sekalian bertemu kembali dengan TMC Vlog deket banget dengan vlog sebelumnya kenapa? karena memang ini mau gak mau emang saya harus publish informasi ini ke teman-teman sekalian boleh dibilang ini merupakan kayak breaking news gitu ya yang hadir di hari pertama race week dan MotoGP Mujelo 2022 gitu ya seperti kita ketahui sehari sebelumnya di hari Kamis itu salah satu pabrikan yaitu Aprilia Racing itu memperpanjang kontrak dari dua pembalapnya yaitu Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales keduanya ini memperpanjang masa kontraknya dengan Aprilia Racing Factory Team gitu ya selama dua tahun ke depan jadi sampai akhir musim 2024 mereka akan bersama dengan Aprilia Racing MotoGP nah teman-teman sekalian pada saat press conference kemarin ya di acara press conference-nya Aprilia Racing tersebut Massimo Rivola, direktur dari Aprilia Racing itu menjelaskan teman-teman sekalian ketika ditanya oleh jurnalis Adam Wheeler kalau gak salah mengenai masalah tim satelit dari Aprilia Aprilia karena memang udah semenjak lama banget gitu ya Aprilia itu di nanti-nantikan untuk menghadirkan tim satelit gitu ya terutama juga kalau kita lihat komentar-komentar dari Alex Espargaro dia tuh pengen banget Aprilia itu memiliki sebuah tim satelit kenapa? karena memang dengan tim satelit gitu ya dengan segala macam usaha mereka untuk memperbaiki performa dari motor itu akan boleh dibilang riset laboratorium berjalan mereka yang ada di race weekend yang langsung di track itu akan mendapatkan data jauh lebih banyak minimal kalau ditambah dua pembalap lagi akan dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan sekarang dan dalam atmosfer motorsport yang sebegini ketat gitu ya lebih banyak data artinya akan jauh lebih banyak atau lebih intensif dalam proses pengembangan dari motor itu sendiri gitu ya terlebih lagi proses pengembangan teknis dari motor tersebut sehingga dapat membuat motor Aprilia RSGP ke depan itu jauh lebih sesuai dengan apa yang diminta oleh pembalap gitu ya pada dasarnya jauh lebih balance ya antara speed dan juga akselerasi dan juga pengereman dan segala macam nah memang Masimo Arrivola itu bilang bahwa ini tuh banyak banget dia dapat boleh dibilang permintaan ya boleh dibilang kalau misalkan tidak pakai kata pressure ya dari Alexis Pargaro bahwa sangka 10 ini bener-bener sangat meminta Aprilia untuk segera menghadirkan tim satelit di Aprilia Racing dan hari ini nih ya 27 Mei 2022 ya juga di Mujelo akhirnya gitu ya karena kemarin Masimo Arrivola bilang bahwa keputusan Aprilia untuk oke apa enggak oke mengenai tim satelit itu dia bilang around sekarang ya berada di sekitar sekarang maksudnya berada di sekitar Grand Prix dari Mujelo ini dan ternyata bener apa yang dikatakan oleh atau apa yang dijanjikan oleh Masimo Arrivola hari ini 27 Mei hari Jumat this weekend pertama ya sekitar masih FP1 akhirnya Aprilia Racing dan terutama tim satelitnya akhirnya hadir teman-teman sekalian mulai 2023 jadi mulai tahun 2023 nanti Aprilia Racing akan kedapatan memperoleh satu tim satelit atau tim independen baru gitu ya yaitu bukan tim baru yaitu merupakan tim yang tahun 2022 ini merupakan tim satelit dari Yamaha yaitu RNF dengan With You ini menarik banget jadi kalau kita lihat dari press release-nya Aprilia eh bukan press release-nya Aprilia press release dari RNF Racing sendiri itu gambarnya itu bertiga ada Masimo Arrivola di tengahnya ada Razlan Razali pemilik sekaligus founder dari RNF Racing lalu yang ketiga adalah CEO dari With You ya With You adalah sponsor utama dari RNF Racing ini artinya ini mengartikan bahwa tahun depan RNF Racing masih tetap akan bersama With You namun motornya beda nggak lagi Yamaha M1 melainkan Aprilia RS GP menggunakan dua pembalap namun dua pembalapnya ini sampai hari ini belum ditentukan kira-kira siapa yang akan jadi pembalap Aprilia RNF Racing With You ya gimana ya With You Aprilia RNF Racing mungkin kayak gitu atau With You RNF Aprilia Racing nah entahlah kayak gimana bentuknya atau bagaimana kira-kira namanya tapi akhirnya akan seperti itu nah boleh saya coba untuk bacakan ya teman-teman sekalian ya jadi deal-dealan antara RNF Racing antara Razilan Razali dengan pihak Aprilia Racing itu diprolek sepakatan kontrak RNF Racing sebagai tim satelit atau tim independen bersama Aprilia itu berjalan dua tahun juga sama seperti durasi kontraknya dengan Alexis Pargaro dan juga Maverick Finalis yang dilakukan oleh Aprilia Racing kemarin yaitu di tahun 2023 dan 2024 dengan opsi perpanjangan dua tahun lagi setelah itu nah Aprilia Racing sendiri dan juga RNF itu bilang bahwa mereka sangat berharap kolaborasi ini bukan hanya kolaborasi setahun dua tahun tapi melainkan memang merupakan kolaborasi jangka panjang RNF Racing sekalian seperti teman-teman ketahui saat ini memang mengantungi kontrak dengan Yamaha namun kontrak Yamaha bersama RNF Racing itu memang berjalan satu tahun doang jadi tahun 2022 ini di akhirnya itu kontrak keduanya akan akan boleh dibilang boleh akan berakhir untuk kemudian tahun 2023 RNF Racing akan bersama dengan Aprilia nah disini ada ada perkataan yang menarik ya misalkan dari Razilan Lazari founder founder dan tim prinsipal dari RNF Racing MotoGP bahwa kami akan membantu mereka mereka itu maksudnya Aprilia Racing dalam pengembangan untuk memastikan bahwa kami terus kompetitif dan akhirnya bisa menang bersama Aprilia dan dalam penjelasannya si Dato Razilan Lazari juga bilang disini bahwa dia itu filosofinya akan tetap bekerja sama dengan tim pabrikan untuk mengembangkan pembalap yang suatu hari akan menjadi pembalap pabrikan Aprilia artinya dengan kata yang lebih pendek bahwa Dato Razilan bilang bahwa tim apa namanya satelit Aprilia RNF with you di tahun 2023 akan memiliki status sebagai junior team junior team artinya dia akan adalah sebagai tim untuk mengembleng pembalap-pembalap muda yang akan divide nantinya menjadi pembalap-pembalap di tim pabrikan Aprilia di tim factory-nya gitu loh teman-teman sekalian oke sampai situ sudah jelas akhirnya gitu ya dan ini tuh menarik ya kenapa karena ini tuh implikasinya akan banyak yang pertama adalah karena ini adalah tahun terakhirnya RNF Racing dengan Yamaha maka saya gak tau akan seperti apa support dari Yamaha di sisa masih banyak ya 23 balapan lagi termasuk Mugello ini terhadap misalkan terhadap Andrea Dovizioso yang menggunakan menggunakan Yamaha M1 2022 gitu ya yang pasti Yamaha pasti gak pengen banget RNF Racing tau jauh lebih banyak rahasia-rahasia mereka untuk tahun 2023 nanti mereka akan keep kalau udah kayak begini jelas ya tidak akan ada banyak lagi support-support yang boleh dibilang krusial dan memiliki potensi untuk bocornya rahasia perusahaan di Iwata ke Aprilia di tahun depan gitu loh karena udah jelas banget RNF akan bergabung dengan Aprilia tahun depan dan yang kedua adalah implikasinya adalah pertanyaan kemana atau dengan siapa kira-kira Yamaha di tahun 2023 nanti akan berkolaborasi dengan tim satelit ya atau apakah di tahun 2023 nanti Yamaha tidak akan memiliki tim satelit ini menarik gitu loh teman-teman sekalian kenapa karena yang pertama adalah seperti kita ketahui perkataan dari Direktur Sport KTM Pete Behrer Pete Behrer dia mengatakan bahwa dia ngebocorin bahwa dia sudah ngomong ke CEO-nya Dorna yaitu Carmelo Espeleta Dorna bilang Espeleta bilang bahwa untuk tahun 2023 gak mungkin yang namanya tim satelit dia pengennya bukan tim satelit yang akan menggantikan Suzuki yang hengkang di akhir tahun 2022 ini Dorna inginnya tim yang menggantikan Suzuki juga merupakan tim pabrikan nah begitu loh teman-teman sekalian ini sih logis banget kenapa karena kalau dari kacamata atau sudut pandang Dorna jika ada satu lagi nambah tim satelit maka mereka harus mengeluarkan uang jauh lebih banyak seperti kita ketahui Dorna sampai sekarang ini itu konsisten banget memberikan kayak subsidi sekitar 2 atau 3 gitu ya saya lupa 2-3 juta euro tiap musimnya artinya jika mereka memperoleh tambahan tim satelit buat tahun depan itu artinya mereka harus jauh lebih banyak lagi memberikan aset memberikan dana kepada tim satelit sementara kalau untuk tim pabrikan tidak sebesar itu mereka mengeluarkan mengeluarkan uang gitu atau mengeluarkan dana gitu ya mungkin hanya seratusan ribu euro doang tidak sampai juta-jutaan euro nah itu adalah kemungkinan yang bisa saya lihat mengenai kenapa Dorna kekeh inginnya pengganti Suzuki tetap merupakan tim pabrikan bukan tim satelit dan karena itulah karena kalau memang benar gitu ya Dorna menginginkan tim pabrikan artinya pupus ya kemungkinan kemungkinan Yamaha memiliki tim satelit tahun depan gitu loh kalau misalkan memang benar apa yang dikatakan oleh Dorna tahun depan Yamaha punya potensi berjalan dengan dua pembalap aja yaitu Fabio Quartararo dan Morbidelli mungkin seperti itu serem banget ya posisinya ini tuh dalam sehari dua hari positioning dan konstelasi orbit dari pembalap dan juga tim ini langsung berubah antara Aprilia dengan Yamaha Yamaha bisa aja memperoleh tim satelit bukan dari tim satelit yang baru gitu ya kalau misalkan misalnya misal VR46 ya walaupun VR46 sekarang juga sudah punya kontrak yang melebihi tahun 2023 gitu ya misalkan VR46 pindah tahun 2023 karena kedekatan antara VR46 Valentino Rossi dengan Yamaha udah pasti tentunya menjadi tim satelitnya Yamaha bisa seperti itu namun yang pasti VR46 racing team harus bayar penalti ke Ducati karena mereka telah melanggar pasti kesepakatan untuk bersama gitu sebagai tim satelit atau tim independennya Ducati itu aja teman-teman sekalian update yang bisa saya berikan hari ini konstelasinya seperti apa dan kira-kira apa yang akan terjadi ke depan gitu sampai itu kita lihat dulu aja Grand Prix Mujelo karena Mujelo ini tetap merupakan Grand Prix yang sangat-sangat menarik proper sirkuit untuk motorsport jenis sepeda motor yang pastinya dan pasti banyak kalian banget menghadirkan balapan yang sangat dinamis dan menarik itu aja sampai bertemu di Fox Radio Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb